Shalom Shalom Kembali lagi dengan kita ngita disini ya Dalam Storio Dewit Morning Doping Mari pada saat ini kita mau mengatakan dengan iman Bahwa Tuhan telah membuat kita lebih dari pemenang Mari pada saat ini kita mau semangat Pagi-pagi ini kita mau semangat Minta mau katakan bahwa Tuhan Yesus telah memenangkan kita Perlu bangkit, perlu bangkit Oh, perlu dong Ya, tapi jangan sekarang ya Jangan disini, jangan disini Teman-temannya di rumah mungkin bangkit dulu ya Kita mau katakan bersama-sama Lebih dari Pemenang Lebih dari pemenang Sekarang-segala berada Ini bisa dikalahkan Oleh kuasa darannya Jika Allah di pihak kita Siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Bangkit Bangkitlah gerejanya Kita lebih dari pemenang Kita lebih dari pemenang Haleluya 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 Amin Haleluya 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 Hany Hispanipun Haleluya Haleluya Tuhan Haleluya Halica hta Haleluya Tidak katakan hanya Tuhanlah penolongku Hanya kau Tuhan penolongku Yang selalu setia bersamaku Kasihmu yang sanggup mengubah Kehidupanku berserah Sungguhku berserah Sungguhku percaya Kuasamu terlebih besar Tuhanku terlebih besar Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan Menolong hidupku Kuasamu Kuasamu terlebih besar 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 Ya Tuhan, pulihkan hidupku Engkau tak pernah terlambat, Tuhan, dalam kehidupan kami Tak pernah terlambat janjimu Ya Tuhan, pulihkan hidupku Kamu bersyukurlah Kami tak ikat, Tuhan, pulihkan hidupku Kami bersyukurlah Tak pernah terlambat, Tuhan, pulihkan hidupku Kau tak pernah terlambat, Tuhan, pulihkan hidupku 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 Ya Yesus Kau adalah raja sekala raja Kau adalah ku yang dasyat Ya Yesus 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 Jesus conquered the grave Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, honor of salvation Heroes and conquered the grave Jesus conquered the grave Share the light and let the whole world sing We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world sing We're singing for the glory of the risen King Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, honor of salvation Heroes and conquered the grave Jesus conquered the grave Share the light and let the whole world sing We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world sing We're singing for the glory of the risen King Amin Kemuliaan kepada La Bapak dan Putra dan Roh Kudus Sekarang selalu dan sepani hết Sekarang apat Amin Shalom teman-teman Shalom 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 Hai Sampai Hai Hari ini kita masih dalam sesi keyakinan nih Masih Banyak ya Banyak Ternyata banyak Banyak ya Karena kan setiap kehidupan kita Kita harus yakin dong Dengan penyertaan Tuhan kan ya Nah tapi sekarang ini Ada satu tema yang cukup menarik Tapi juga agak berat mungkin ya Apa nih? Pagi-pagi ya kayak gini ya Teman-teman Musik-musik Nah teman-teman Kalau misalkan kita suatu saat Menghadapi sebuah kematian Gimana? Ini kuatir sih Takut sih Gak pernah mikir loh Iya gak pernah kepikiran ya Tapi ternyata takut juga ya Kok kamu diam aja? Kenapa Nat? Soalnya Kenapa Kak? Jadi inget satu cerita sih Oh cerita di cerpen gitu maksudnya? Iya kan Pada suatu hari Ada seorang bernama Bernard Tinggal dari sebuah kerajaan Bernard Oh Bernard 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 Oke Jadi mau denger nih cerita nih Oh iya dong Udah liat ke kamu semua Masa kamu gak mau cerita gimana? Ya kan teman panggung Kak Ini rasanya panggungnya sudah dari tadi sih Kok temannya sekarang? Ini ada panggung ya? Di sini ada panggung? Ada-ada Gak ada kan? Di tempat lesehan Silahkan Kok gini? Jadi Membicarakan mengenai kematian ini dulu sebenernya waktu aku kelas 6 SD Jadi bukan cerita dongeng ya ini ya? Cerita nyata ya? Iya ini Kisah nyata Kisah nyata ya Kelas 6 SD ya? Berapa tahun yang lalu? Lalu Buka om Tiga tahun lalu Selamat ya udah lulus dari SMP Tiga tahun Lanjut-lanjut bro Jadi ini cerita saya gitu Waktu itu saya kena penyakit yang waktu itu belum ngetrend Penyakit ada ngetrend juga ya ternyata ya? Iya dong Viral Gitu kayak sepira covid gitu ya? Trending Viral Viral gitu ya? Viral Ya kalau ini ada ya penyakit untuk ngetrend gitu ya? Iya jadi penyakitnya itu orang-orang sering nyebutnya itu autoimun kalau zaman sekarang Autoimun Saya taunya autopilot kak Oh pilot ya bapak ya? Iya dulu Dulu Pesawat-pesawatan Pake itu sendok ya? Ayo ayo buka mulutnya Kalau gak dimakan nasinya nangis loh Kembali 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 Autoimun ya? Iya Autoimun Jadi waktu itu Imun itu apa? Imun itu imunitas tubuh Kita kan sering denger itu kan di zaman-zaman covid ini Sering ya denger ya? Sering denger sih? Kalau autoimun itu gimana bro? Autoimun itu imunnya terlalu kuat sehingga menyerang sel darah kita sendiri Sel darah tubuh sendiri gitu Nah itu di gejalanya itu persendiannya saya itu radang Waktu itu sempat gak bisa jalan Jadi bengkak gitu maksudnya? Iya Nah singkat cerita sudah dilakukan penanganan sampai ambil cairan sendi gitu Sakit gak? Sakit banget Aduh Jangan ulangi lagi Lino gitu ya Singkat cerita Begel Lino Cabu Begel Lino Sedeng Udah udah jangan sebentar nanti suruh bayar lagi Jangan sebentar nanti suruh bayar Endos tolan ya Gak apa-apa dong banyak pemasukan kita Oh gitu Tapi kok masih kiri ya cuy Kita harus yakin Yakin Karena ini sesi keyakinan Ini lain sesi lain lagi ya Sesi kepasrahan Aduh Oke 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 Terus Jadi waktu itu Jadi lupa mau ngomong apa textured Sedih Sendih Terus singkat cerita Dokternya itu ngomong Kalau di hari ketujuh itu Kalau gak ketahuan Itu Harusnya saya meninggal Wink Sudah berapa hari waktu itu di rumah sakit Pada waktu itu ketemunya Itu waktu hari ke enam Wow, berarti kalau beberapa sedikit gak ada pemusik guys. Iya, gak kenal beno. Gak kenal beno. Tapi berarti pertolongan Tuhan memang selalu tepat waktu ya. Bener banget. Tadi kadang-kadang tidak pernah terlambat ya. Tidak pernah terlambat. Cuman mepet-mepet bro. Tapi gak terlambat. Gak terlambat. The power of kepepet. Tapi pada saat kamu mengalami hal itu, apa yang kamu lakukan gitu loh. Lunggu itu kan gak suatu hal yang membosatkan. Iya banget. Terus kita jadi deg-deg ser gitu kan. Cemas-cemas. Terima surat cinta gitu kan. Harap-harap cemas gitu. Iya kan waktu itu kan masih kelas nameste. Terus mama saya terutama itu yang tiap hari kayak sedih, nangis gitu kan. Terus ngajak saya berdoa gitu. Terus dalam doanya itu menyebutkan bahwa ayo kita berserah pada Tuhan. Kan kita percaya apapun rencananya yang akan terjadi di masa depan itu terbaik untukku gitu. Luar biasa. Imannya luar biasa. Iya berarti mama. Padahal kelas 6 SD loh. Kelas 6 SD. Tapi kan ada mama loh. Yang selalu menuntun dia. Iya. Yakin. Yakin. Bisa menghadapi segala penyakit ini. Sebentar pesan sponsor. Mama. Iya. Lagi kok di goyang-goyang. Pertama yang gini. Pertama yang gini. Pertama yang gini. Awal gini. Selanjutnya. Gak maha. Gak maha. Gak maha. Gak maha. Gak maha. Gak maha. Terus sekarang gimana bro? Sekarang gimana? Setelah melewati masa itu apa yang berbeda? Ya. Aku lebih bersyukur sih menganggap bahwa hidupku sekarang ini bonus gitu. Wah hidup itu bonus. Bonus. Bonusnya buat siapa? Bonusnya buat Tuhan. Wah bener banget. Berarti. Aduh berat sekali. Berat ya berat ya. Tapi itu sesuai dengan kata-kata Santo Paulus loh. Hah? Ada dimana nih? Oh ada. Ada. Di Filipi ayat 1 eh ayat 1 bab 1 ayat 21. Bunyinya. Bunyinya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow. Bener banget. Berarti kita harus bersyukur ya akan dihidup gini kan. Karena hidup ini dari oleh untuk Tuhan. Dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan. Kayak Undang-Undang Dasar 45 ya. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. 19. Yes itu ya. Pembukaan. Jangan-jangan. Panjang-panjang. Jadi lama. Jadi maksudnya kalau kita hidup itu keuntungan. Betul. Kita harus untuk Tuhan. Hidup itu untuk Tuhan. Jadi nanti pada waktu menghadapi kematian itu merupakan keuntungan buat kita. Jadi gak usah takut. Jadi gak usah takut harus yakin. Harus yakin. Yakin bahwa hidup ini adalah dari oleh untuk Tuhan. Misalkan kita gak ada pun itu keuntungan buat kita. Ya gitu. Berarti dua-duanya oke loh ya. Iya. Oke. Cuma sekarang hidup dari oleh untuk gimana? Tuhan. Kenapa? Udah dilakukan? Oh ya sejauh ini dilakukannya dengan ini lah. Wih. Di Morning Doggy. Wih. Jadi kalau mau terus melihat Beno. Ya silahkan. Setia di Morning Doggy. Morning Doggy. Ya oke. Oke. Mari teman-teman pada saat ini kita juga mau mengikuti apa yang sudah Bernard lakukan ya. Ya bener-bener. Untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Karena Tuhan begitu mencintai kita dan mengingatkan agar kita juga untuk kembali kepadanya. Betul. Mari pada saat ini kita mau hending sejenak kembali. Bapak yang ada di surga pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Karena kami telah diingatkan kembali untuk menghidupi keseharian kami berpusat pada engkau. Kami mau Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan kasihmu kepada sesama-sesama kami. Dan kami mau untuk memusatkan seluruh kehidupan kami ini untuk kemuliaan namamu. Biarlah engkau menjadi pusat dalam seluruh kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi buah-buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Biar seluruh kehidupan kami ini kami kembali kepadamu. Begitu juga untuk setiap aktivitas kami selanjutnya. Kami mau untuk menggunakan kesempatan ini melakukan aktivitas-aktivitas kami ini hanya untuk memuliakan namamu melalui tanggung jawab ini. Semua doa-doa ini kami mau satukan kepadamu. Dami Kristus Tuhan yang mengantara kami yang hidup dan berkuasa untuk kehidupan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada perpemulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Jangan lupa teman-teman ya bahwa hidup ini adalah dari, oleh, dan untuk Tuhan. Oke. Jadi. Kalau misalkan ada sharing tadi. Ada komen-komen ini? Ya komen-komen kayak biasa. Iya. Mau tanya nomor teleponnya benar berapa? Boleh di sini. Available kan? Ya. Ya. Jadi it's okay promo siapapun boleh di sini ya. Iya. Boleh banget. Oke guys. This is our morning doping today. See you next. See you next. Bye bye. God bless you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye.